selamat menikmati untuk makan gula pasir setengah gelas susu cair satu gelas kecil susu kental dan sedikit air dan juga disini ada minyak pisang pertama-tama saya akan membuat karamel setelah ini saya sunrise sebentar hingga menjadi warna kecoklatan setelah itu diberi satu sendok makan air suki dengan menggunakan api sedang nah sekarang gulanya sudah berwarna kecoklatan saya beri satu sendok kita akan masukkan kita akan masukkan ke dalam ketakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang Nah sekarang telurnya sudah menyatu Kemudian saya akan koyak-koyakan roti ini Masukkan dalam blender Terima kasih telah menonton Kemudian saya akan masukkan air Kemudian susu syair Dan susu kental Terima kasih telah menonton Saya akan masukkan telur Masukkan pisang Tidak satu sendoknya pisang Saya akan blender lagi sebentar Sehingga semuanya menyatu Sekarang saya akan dimasukkan ke dalam cetakan Kita kukus selama 40 menit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton